Nah guys, gimana jadinya? Udah pada tau belum arti dari gerakan Responsible Consumption atau konsumsi yang bertanggung jawab? Hmm, sebenernya asal-usulnya ungkapan itu dari mana sih? Jadi, ungkapan Responsible Consumption ini sebenernya berawal atau berasal dari salah satu gerakan global dari Sustainable Development Goals atau SDGs Kalau di dalam bahasa Indonesianya berarti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau PBB Responsible Consumption sendiri merupakan poin ke-12 dari 17 poin SDGs yang dikemukakan pada rapat PBB tahun 2015 Nah, kalau dari yang kita lihat nih Tujuan dari SDGs sendiri ini adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Terus, menjaga juga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Hmm, ada lagi menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi di generasi selanjutnya Nah, terus kalau Responsible Consumption sendiri fokusnya kemana sih sebenarnya? Hmm, untuk gerakan yang satu ini sebenarnya lebih berfokus pada kesadaran diri dalam mengkonsumsi apapun yang bertubungan dengan sumber daya alam Mulai dari energi, kemudian ada air bersih, ada juga makanan Jadi ya intinya sih, gimana supaya kita tidak boros dalam menggunakan hal-hal tersebut Jadi sumber daya alam ini gak akan habis sia-sia untuk kehidupan masa mendatang Berdasarkan penelitian tingkat dan pola konsumsi dunia didorong dan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama Apa aja sih? Yang pertama, ada pertumbuhan populasi dunia yang sangat-sangat cepat Kemudian ada juga peningkatan kemakmuran secara global bagi konsumen dengan tingkat penghasilan menengah dan juga tingkat penghasilan rendah Kemudian yang terakhir, budaya konsumerisme nih di antara kelompok masyarakat Hmm, kebayang gak sih? Kalau pola ini terus berulang dan dilakukan setiap orang di dunia tanpa ada solusi Sudah bisa dipastikan nih persediaan energi listrik Kemudian makanan dan juga air bersih akan habis Ih, serem banget gak sih? Kasian kan untuk generasi yang akan datang Nah, terus kalau itu semua gak mau terjadi Pastinya harus ada langkah-langkah dong dan upaya yang bisa kita lakukan bersama nih Sebenernya gampang aja sih sama simple Hmm, karena kita bisa mulai lakukan dari diri sendiri Apa aja sih? Pertama, kita bisa mengurangi sampah plastik Ini sih wajib ya, demi menjaga alam supaya gak rusak Dan alam bisa melanjutkan tugasnya nih Untuk memberikan sumber makanan dan juga air untuk kita Yang kedua, membuat daftar menu makanan harian untuk menghindari kelebihan makanan Nah, jadi gak perlu buang-buang makanan tuh Yang ketiga, matikan listrik Jika tidak digunakan Ini sih penting ya, karena bahan dasar persediaan listrik itu yang masih menggunakan batu bara Hmm, bisa aja sih habis di kemudian hari Jadi pastikan ya, matikan listrik jika tidak digunakan Empat, hemat menggunakan air Nah, siapa nih yang masih sering buang-buang air Kalau si kagigi kerannya gak dimatiin Apalagi kalau mandi lagi gosok-gosok badan gak dimatiin juga nih Hmm, ayo di stop ya Jangan lupa nih, matikan air dan hemat menggunakan air Kelima, pilah sampah Lakukan daur ulat Keenam, kurangi penggunaan tisu Tau kan tisu itu terbuat dari apa? Hmm, bener Dari pohon Tujuh, kita bisa tanam pohon atau tumbuhan-tumbuhan Terutama nih bahan-bahan makanan di sekitar rumah kita Kenapa? Karena selain membantu mengurangi efek rumah kaca Kita juga bisa loh jadi ladang pangan untuk diri sendiri Contohnya apa nih teman-teman? Ada cabai atau daun bawang Teman-teman, kali ini aku mau ngajak kalian nih Untuk ikut gerakan semangat saling bantu Dalam rangka Hood Astra ke-65 Caranya gampang banget Kalian tinggal posting tulisan Bisa juga foto Ataupun video ke media sosial kalian masing-masing Aktifitasnya berupa peran baik kalian Mulai dari menghemat air dan juga energi dalam setiap aktivitas kalian Atau juga kalian bisa nih Posting aktivitas kalian dalam memilah sampah Atau merawat dan menanam tanaman Bisa juga mengurangi plastik Atau menjalankan pola hidup sehat Jangan lupa tag atau mention At satu underscore Indonesia Dan sertakan hashtag Semangat saling bantu Semoga informasi ini bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Dan jangan lupa untuk selalu menghemat sumber daya Untuk generasi yang akan datang Subscribe juga youtube channel kita di satu Indonesia Untuk update video-video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax